Intro Calon pekerja migran Indonesia tengah didorong agar mendapatkan kuota program Kartu Prakerja pada 2021 Hal itu sebagai upaya meningkatkan kompetensi CPMI sesuai dengan perundangan yang berlaku Dan akan mengemukakan sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian No. 11 tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja Menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI Hal tersebut tertunda lantaran kondisi pandemi COVID-19 Menakar mengatakan terdapat 8 platform digital sebagai belaksana program Kartu Prakerja Platform tersebut meliputi Cisnaker, Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria Sekolahmu dan Pijar Mahir Sampai student Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.